Aromat rasa itu apakah itu tekes, disokotkan, ataukah mungkin sampeyan kasih bau-bau adegda, ataukah sampeyan kasih sedikit kolar untuk menimbulkan aroma, nah itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Pipi Nur Sieno Channel, hari ini kita masih bersama Abah, masih membahas seputar problematika pakan ternak, video ini diambil saat Abah melayani telepon dari rekanan atau peternak, dan ini sebenarnya edisi dibuang sayang. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak se-Indonesia, salam sehat. 5 persen, lain, 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 itu bisa. Makanya pakan itu ternak saja. Dan ada yang bilang, pakan harus bermacam-macam. Pengertian pakan bermacam-macam, itu sekaligus penobjian. Banyak orang yang keliru, oh pagi kasih daun singkong, siang pacon, sore lamban. Itu tidak benar. Yang benar tiga macam itu, gini. Sehingga kita bisa menstabilkan, ya, paratabilitasnya, atau tingkat kesukaannya. Kalau sampai kasih hijauan, oh habitatnya hijauan, yulah, begitu dia menemukan yang keringan, malus. Betul kan? Beda dengan manusia. Ya kalau manusia, pagi jaluknya pecah. Itu kalau yang aman sayur-sor. Cureh mungkin sayur-sayur santeng. Nah, kayak-kayak gitu. Tapi kalau pernah, jangan. Habitatnya hijauan, masih sampai tampilkan hijauan. Yodian nyerang habitatnya itu. Harian nih, saya kan sudah, iya, saya sudah nyampaikan sudah dulu. Usahakan pacon ini selalu gini. Jangan pagi lain, sore lain. Pagi lain, sore lain. Nah, itulah. Sampai akhirnya dua bulan uji coba, pertumbuhan tidak bisa maksimal. Iya, tapi paratabilitasnya dia enggak akan ini, Pak. Dia yang dikijak, iya, hijauan. Itu, Pak. Kalau sampai ini, dia mau tidak mau. Begitu hijauan merasa belum kenyang. Di situ masih ada keburukan pering. Pasti yang pering akan disantap juga. Iya, tapi enggak begitu banyak. Manakala nanti, apa namanya, manakala nanti dia sudah terbiasa, ya sudah enggak ada penang, enggak ada masalah, Pak. Iya, akan dimakan semua. Jangan diperlakukan kayak manusia. Pagi pecel, awan sop, sore, logge. hitung-hitungan di atas kertas, itu betul. Iya. Makanya kadang kita, apa, ternak itu tidak cukup kita mengetahui yang hal demikian, ada semacam psikologi ternak. Iya, tau? Iya. Psikologi ternak itu terkait dengan perbiasaan. ini kadang-kadang tidak tinggi. Sejak kaki lari, mungkin di atas buku benar. Mulai dari kadar air, kadar air agak naik, kemudian basah. Nah, cuman, apapun kebiasanya basah, akhirnya dia yang dimakan, hijauan ya basah. Yang keren di tinggal. Yang keren di tinggal. Nah, nah, itu, betul. Itu breeder yang baik, sampai sudah paham. Yang lalu, kenapa bisa bobot layar semuanya 4 kilo, sekarang kenapa bisa cuma 3,3 koma. Nah, itu epalasinya balik lagi ke pakan. Iya. Kebuntingan 2 bulan utamanya, Pak, itu sangat, sangat menunjukkan nanti bobot layar. Kebuntingan 2 bulan itu. Kalau sampean, sampean itu sudah mulai pakai, sudah mulai dibilang, dari menengah beranjak ke menengah, apa, dari kecil beranjak ke menengah, ya. Terus, yang kedua, hijauan sampean, sudah sangat melipas. Sampai proses kering. Itu kan butuh waktu. Namanya waktu, butuh tenaga. berarti kesimpulannya, ada biaya tambahan. Lebih berat, sampai sajikan hijauan-hijauan. Nangit. Iya. Tapi kalau, dia, penyakit, dia, seperti yang sekarang ini terjadi. Iya kan? Nah, kecuali, kalau perlinyak itu, sampai yang proses, jadi tepung, apakah daun ini, dikutakan sama proses tepung, kemudian untuk, apa ini namanya, pasang sama proses tepung, kemudian campurkan, aroma perasa. Aroma perasa itu, apakah itu tepes, bisa tuatkan, ataukah mungkin, sampai yang, kasih daun-daun adegak, ataukah sampai yang kasih, sedikit polar, untuk menimbulkan aroma. Nah, itu bagus. Bentuknya, seberah hijauan, iya. tapi kalau umpamanya, bentuk lagangan, penggiat orang, ya dia pilih hijauan, Pak. Iya. Nah, kalau umpamanya, bentuk tepung, ya semakin pasti kan pagi. Pagi sebelum dia nyentuh hijauan. Memang kita, ini, Pak, karena itu, ya kita tidak bisa, hanya seperti, sesetihana itu. mempelajari kebiasaan, ambitasnya dia, ya psikologinya dia, perilakunya dia, oh perilaku pernah kita, ya kita menyesuaikan dia, kalau dia akan menyesuaikan kita, ya tak apa. Kalau memang, ini menyebabkan, ya tak apa. Ya tak apa. Supaya tidak, tetapi itu, kalau umpamanya, tiga setenah, Pak, ya bobot air, katakan, di kepala tiga-tiga setenah. Bisakah dipatu? Sangat bisa. Sangat bisa, Pak. Induan saat ini, saat ini, induan yang menyusui. Bisa kan, mau tidak mau mencari, karbohidrat, yang berasal dari, nakaki. Kok seabung, sorbung, nah itu sampe tambahkan, Sampe tambahkan itu, dengan harapan, nanti susunya, kayak kemarin punya saya, itu yang, tidak esor, Pak, kembar tiga. Itu lima belas kali, bobot lahir, Pak, dalam lima bulan. Lima belas kali lipat, iya. Sampai bobot, 99 kilo, di usia lima bulan. Itu ya, karena itu, induknya, induknya, karena kebetulan, kalau yang dikandang berat itu, ya di sana, sangat berbatas, tapi, dengan apa, kearifan lokal di sana, kulit simpong banyak, nah itu. simpong, berikan, nah kalau di samping itu, kan, pakam utama, sudah siap, sampai itu, tidak banyak keseluruhan, nah kalau nomor pakam, yang sama amati, pada Afrika itu, ya di sini, karena tidak pernah bisa goong, ya itu, biasa lahir empat tulus, sekarang lahir tiga tulus, karena tidak pernah bisa goong, karena apa yang dia, kita berikan, ya itu, dia balas pada kita, yang sering bohong, Afrika, hahaha, wih, dipakai nilai, sudah, ah kehle, oh banyak pak, padahal itu, enggak, setelah lahiran, baru kita tahu, lakukan evaluasi, ah, abis itu enggak goong, kita yang salah, sistem penyajian, oke, nah itu kan satu evaluasi, baiklah pak Muhyib ya, ini saya masih mau ada, lanjut kerja, besok jadi ketemu, insya Allah besok ketemu, kita, kita, maturnum, pak, salam, 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 salam,